sudah sampai kita guys akhirnya, enak banget tidurnya kah? enak tidurnya mana anunya, ayam gorengnya? dah sudah sampai kita guys sampai, berarti ini motornya Bapak Langi kah? oh, berarti ada dalam dia pulang camping pulang camping sini, sini, sini naik, naik sini, saya gendong naik sini, naik naik sini, naik halo, Ripple halo apa kabar Ripple oke, kita turun nah, ini nanti mau kita bersihkan ya nanti kita bersihkan sampah-sampahnya nanti ya tapi tidak hari ini, karena sudah sore halo halo semua, oi ada bosku apa kabar bosku? ini kita bawa pulang anaknya nih nah, mana kabar abang? tidak berburu hari ini wih, dapat oke sensor, sensor halo aseng apakah kabar aseng? tidak tidak, saya cari ketiduran ketiduran tadi di mobil wah oh, ini rencana mau taruh sini ya rencananya hmm, gitu jadi ini dia tidurnya di Bedong ya namanya di Bedong ini dia di Bedong iqbal hai iqbal sudah kelihatan merah ini 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 yang bawa tadi? yuk tadi dibawa jalan juga bawa wah ganteng banget namanya Imam Mahdi Nur sahid begitu bawa jalan cari lombok tadi sudah dijual tadi oh dapat berapa? dapat setengah kilo setengah kilo dihargai berapa? dia punya satu kilo setengah kamu bisa mau pergi cari lagi? besok cari lagi besok cari lagi besok, orang mungkin besok itu lebih baik lagi mau ikut iqbal pasti ikut lah mana mau tinggal hehehe mana mau tinggal nangis dia? nangis dia? bukan dia nangis kepergi ke jalan kepergi ke jalan kalau misalnya kita bawa sekali-kali dia orangnya nangis nggak cari mama kalau belum bisa lepas dia kalau belum bisa lepas dia ya tapi nggak apa-apa misalnya nanti kapan-kapan kita ajak satu keluarga ini ke kota kan? nggak mabuk kak di mobil? nggak ya? aman ya? jalan-jalan sehari dua hari kan? tapi yang penting jendelanya dibuka apa itu? jendelanya oh jendelanya dibuka ya rapopo iya nggak apa-apa kalau aku nggak bisa kena AC nggak pernah kena AC sama lah banyak yang kayak gitu saya juga kalau duduk di belakang nggak bisa kena AC mabuk pasti ini gimana sih posisi tidurnya ini? duduk atau gimana ya? kemarin kemarin ya? kemarin ya? ke duduk itu jadinya melukur iya jangka melukur di bawah oh ini yang dibelikan anak kemarin anunya berguna juga ya ternyata apa bantalnya ya? apa bantalnya ya? dibuka layunan gitu ya dibelikan apa? ayunan oh dibelikan ayunan aja nantinya iya karena ayunannya ini kurang apa? kurang besar ya? iya ini kan emang gendongannya aja ini kan sebetulnya bukan hanya gendongan ya gendongan sebenarnya iya 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 nanti kita belikan ayunan lah buat imam iya iya gendongannya kan nanti ini kalau mau pergi ke pak yang punya lahan dijual itu semoga nanti kita dapat orangnya kita ketemu tanya harganya gitu ya iya 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 halo siapa? saril namanya? saril saril lagi kumpul semua disini nih nah tuh mungkin kita tentukan harinya mungkin entah besok ya mas-mas mau berangkat kan besok? jam berapa? cari lombok kali ini cari lombok ya pulang jam 3 pulang jam 3 ya iya maksudku kalau ada waktu anu bang apa namanya mau bakar plastik-plastik di sekitar rumahnya bang makanya kayaknya apa lihatnya besok mau bersihkan ya gak jalan juga dapat iya jadi besok pagi saya kesini ya jadi kita mau bersihkan dulu ini sekaligus juga memastikan lahan gitu ya kita bawa semprot nanti kita bawa semprot sama anu supaya mati rumput-rumputnya semua akan mulainya? besok lah besok pagi iya jadi gak jalan semoga tidak ada halangan besok kita bawa semprot nanti iya kemarin saya janjikan malah gak ada aku tunggu 2-2 hari ya kemarin bang entah kemarin tuh yang rusak mobil tuh oh yang rusak mobil jadi kita gak bisa iya setiap malam setiap malam ya jadi kita sudah sampaikan ke bang bang bangi kalau pita ini kadang-kadang kita bawa ke kota untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya ya bang ya gak apa-apa ya karena kadang-kadang kita di kota juga pita kita ajarin apa cara-cara makan cara ngomong sama orang gitu kan dan juga kebutuhan pakaiannya bila menangin nanti juga kita akan bawakan kayak lemari plastik gitu ya bang iya iya di sini supaya ini jadi mohon izin kalau nanti kita ada taruh lemari plastik itu nanti bisa dirawat ya bang ya kita juga ajarin nanti pita yang lipat baju ya pita ya biar makin cantik nanti hehehe bisa rawat baju-bajunya gitu ya biar abang juga bisa lebih tenang ketika di tempat perburu bang ya kalau boleh juga saya boleh simpan nomornya abang bila mana ada hal-hal itu saya bisa komunikasikan sama abang ya bang ya oke nah lucunya pita gak beli mainan perempuan malah beli truk ya nih hehehe mau kerja di tambang kayaknya pita nih jadi petugas safety hehehe hehehe luar biasa jadi ya beginilah sobat survivor kehidupan mereka disini dengan segala kesederhanaan namun tentu mereka terbuka untuk kita bisa berikan pendampingan seperti itu karena mereka sangat senang bila ada sahabat baru mereka untuk bisa diajak ngobrol seperti keadilan kita dan teman-teman yang lain tentunya nah kalau ini kesebelah sana ini kalau misalnya mungkin kan ada kalau kita tanamin singkong gitu misalnya kita babat tanamin singkong gitu lahan orang lahan orang agak susah ya bang ya susah aku kan gak tau kapan waktu dia mau anun ya kan mau pakai sama juga dengan lahan ini kak bukan iya hmm gitu tapi aku rasa kalau tanamin singkong gak boleh kak gak apa-apa ya gak apa-apa kalau gak apa-apa kalau gak apa-apa ya ya takutnya belum sempet panen hehehe sudah diangkut sudah iya 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 juga sih cuman ya itulah kita harapkan makanya apa yang kita saat ini sedang perjuangkan kita doakan semoga bisa terwujud ya bang mas ya mas Manto yang jelas mas Manto ini kan harusnya semangat bisa menyemangati semua keluarga sini ya bisa jadi pionir hehehe bahwa tidak boleh apa namanya tidak menyerah dengan keadaan ya mas ya apalagi kan jadi kita tetap berusaha iya iya nah gitu kita berusaha gimana caranya gitu ya kita menemukan peluang-peluang maksudnya kalau cari ikan pakai pancing susah kita pakai bubu gitu kan hasilnya mungkin bisa dapat nah gitu pakai jala nah pakai jala jadi hasilnya lebih banyak kalau belum lagi bukat nah gitu hehehe kalau belum bukat gitu ya beli di pasar hehehe kalau gak beli lagi di pasar gitu ya hehehe hehehe oke deh ini kayaknya mau dikerjain sudah abang belum kerjain aja gak apa-apa bang takut mengganggu aktivitasnya jadi ya mau kan oke bang langi sehat terus bang ya ya mohon maaf kita tidak lama ini kita jaga kesehatan ya jaga kakek ya udah sudah mainannya makan ayam gorengnya nanti ya karena penang lo ya nenek kita nanti singkahlah sini nanti bawa kan ga ya hehehe hehehe iya bilang kakek hehehe ya terima kasih banyak lah ya sama-sama ya jadi sekali lagi gak apa-apa ya kita ajak Pita sekali-kali gitu jalan ke kota untuk membimbing Pita ya itu aja yang paling aman aja aman pasti ya oke deh baik sobat survivor terima kasih sudah menyimak video kami ee bagaimana kehidupan disini tentu menjadi satu concern kami saat ini dan kedepannya tentu ada harapan buat mereka khususnya juga buat keluarga Mas Manto Bang Langi dalam upayanya untuk terus berjuang untuk hidup jauh lebih baik dari saat ini tetap semangat tetap survive asian semangat kami pulang dulu ya dadah dadah besok ya kita bersih-bersih ya iya oke agendanya besok kita akan bersih-bersih lahan dari Bang Langi kesini nah ini kan kita bersihkan dan kita semprot nanti yang bisa kita semprot dan salah satu favorit mereka tinggal itu adalah dekat dengan stream atau sungai-sungai seperti ini paret seperti ini supaya mereka tidak susah untuk kebutuhan airnya halo Pita dadah Pita kita sudah sama bapaknya sekarang dan hari ini Bang Langi dapat buruan oke jadi untuk kebutuhannya pasti sudah ada untuk beberapa hari ke depan terima kasih sudah menyimak video kami tetap semangat tetap survive asian survivor kayaknya tadi sudah deh udah closing sih ya iya oke kita bawakan kelapa dulu buat Bang Ipan terima kasih